Alhamdulillah Nek, sekarang kita udah sampai di pantai Parangkritis Yogyakarta. Sebetulnya pas ajan maghrib lagi, emang di luar rencana ini tadinya aturan kita pengen sebelum maghribnya sampai sini. Cuman Allah berkenan lain, wajah juga penduk, sempat keripin hujan. Nah itu umbak yang besar benar ini ciri khas pantai Parangkritis. Saya kelihatan ya umbak, mudah-mudahan mati malam berikutan berjalan lancar dan apa yang coba kita ungkap bisa sesuai dengan harapan sebagai pelajaran buat kita semua. Dan juga mudah-mudahan bisa bawa manfaat, bisa memberikan edukasi yang positif bagaimana kita mensikapi sebuah mitos. Lagi ini pantai Parangkritis bukan saja sekedar mitos nasional tapi sudah bemanca negara. Banyak turis-turis asing yang memanfaatkan pemandangan keindahan alam Parangkritis. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa maksimal sampai ketemu nanti malam.